Hai Andika, guys disini, selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas Handphone yang akan kita rehab kali ini adalah flagship gaming Yang kalau dibilang mantan sebenarnya bukan mantan Tapi kenapa saya masukkan ke segmen rehabilitas karena saya belinya bekas Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai video gadget dan juga teknologi Yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif Dan perkenalkan, ini adalah HP flagship gaming terbaik dari Razer Dan masih yang terbaik, yaitu Razer Phone 2 Meskipun Razer Phone 2 ini di launching Oktober 2018 Tapi karena sampai sekarang Razer Phone 3 ini belum ada kabarnya Walaupun ada bocoran-bocoran Tapi karena belum di launching, jadi Razer Phone 2 ini posisinya saat ini adalah smartphone gaming terbaiknya Razer Dan ini saya beli dengan harga sekitar Rp 4.800.000 Jadi untuk range harga bekasnya memang di antara Rp 4.500.000 sampai Rp 5.000.000 Dan ini adalah smartphone dengan Snapdragon 845 termahal yang pernah saya beli Jadi saya beli Razer Phone 2 ini dengan harga Rp 4.800.000 dan kondisinya full set seperti ini Karena memang sengaja saya cari yang full set Kalau yang batangan itu bisa Rp 4.500.000 lah Tulisannya itu flagship gaming Kemudian kita juga mendapatkan sama persis seperti kalau misalkan kita beli aksesorisnya Yaitu ucapan selamat datang dari co-founder, CEO, and creative director Min Liang Tan Kemudian kita juga mendapatkan apa ini Ini kayaknya iya buku panduan dan juga wow SIM 3-nya juga masih ada ya SIM 3-nya menurut saya keren banget Jadi sentuhan-sentuhan tipis seperti ini menurut saya menambahkan kesan premium SIM 3-nya masih ada tulisan Razer seperti ini Kemudian di dalamnya udah gak ada apa-apa lagi Kemudian sebelum kita bahas HP-nya mungkin kita lihat dulu apa aja yang didapat Dan box-nya ini menurut saya feel experience-nya Meskipun ini bekas tapi kerasa premium banget Jadi tinggal diangkat seperti ini aja Nah di dalamnya sini terdapat kabel charger Yang seharusnya sih konektornya udah Type-C Ya udah Type-C dan ada aksen warna hijau Jadi sesuai konsisten dengan Razernya Dan untuk kabelnya ini Type-C to Type-C ya Sayangnya kabelnya gak kabel gaming Kabel gaming itu yang bentuknya L seperti ini Jadi kalau misalkan digunakan untuk bermain game itu Kabelnya gak mengganggu Kemudian juga terdapat ini apa nih Ini dongle dari Type-C to audio jack 3,5mm Sayangnya gak dapet earphone ya Apakah kalau misalkan baru dapet earphone Kalian bisa tulis di kolom komentar buat yang pernah beli Razer Phone 2 Kemudian untuk adapternya juga masih plastikan Tapi kita cepat aja Nah jadi untuk adapternya juga ada logo Razer yang di-engrift juga Untuk maksimal outputnya 12V 2A Berarti 24W Tapi Razer Phone 2 ini support fast chargingnya 18W Jadi gak apa-apa kita dapet adapter yang lebih tinggi dayanya Oke sekarang kita Eh dia jatuh Sekarang kita bahas untuk Razer Phone 2-nya ini Tapi mungkin kita bereskan dulu ya Ini biar lebih terlihat enak untuk ditonton Jadi ini harus dibereskan dulu Ya dan ini adalah flagship gaming terbaiknya Razer Karena Razer Phone 3 belum ada Tapi kemarin saya research di forum XDA Developer itu Udah ada leak-nya atau bocorannya dari Razer Phone 3 Desainnya tetap sama Jadi desainnya itu kotak seperti batu bata Cuman bagian kameranya aja yang berubah Kalau ini di tengah Di atasnya logo Razer Kalau yang Razer Phone 3 menurut bocorannya ada di pinggir Cuman secara desain masih mengusung desain ciri khasnya Razer Dan untuk HP bekas yang saya beli ini Kali ini saya kurang beruntung sih ya menurut saya Karena kalau bagian back covernya ini memang masih cukup mulus Dan dia juga sudah pakai kaca bagian belakangnya Tapi kalau kalian perhatikan di bagian tulang-tulangnya ini Ada kayak semacam bintik-bintik bekas pemakaian Sebenarnya bukan bekas pemakaian sih ya Kayak bekas hard case gitu Jadi ini ada bintik kemudian disini juga ada bekas bintik-bintik hard case Karena memang sellernya ini memberi saya 3 case Dan dari 3 case ini Satunya sudah rusak seperti ini Kalau yang 2 ini masih normal Tapi yang 1 ini sudah pecah Mungkin karena terlalu sering ganti case Apalagi hard case Biasa sih ya penyakitnya HP Kalau kena hard case Biasanya memang bintik-bintik Apalagi dengan frame yang aluminium seperti ini Kemudian di bagian depannya Layarnya ini sudah terproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 Dan juga ada selfie kamera 8MP Dan kalau kalian perhatikan Desainnya Razer ini benar-benar kotak kayak batu bata Dan dia keras banget Secara bi-quality keras banget Untuk sebuah smartphone dengan dimensi 5,72 inch Bobotnya juga lumayan berat Bobotnya sekitar 220 gram Dengan ketebalan cukup tebal juga Sekitar 8mm Kemudian kalau untuk port-portnya Di bagian atas ada lubang mic Di bagian kanan ada tombol power Yang sambil kita nyalakan ya Sambil kita tunggu nyala Kemudian di bagian bawahnya ada konektor type C Jadi yang absen adalah audio jack Di bagian kiri ada tombol volume up and down Yang bentuknya cukup aneh Karena bulat Di sini ada SIM tray Dan sekarang langsung aja Kita coba lihat benchmark Antutu Versi 8 dari Razer Phone 2 Dengan Snapdragon 845 nya ini Tadi saya sempat bilang Kalau ini adalah Snapdragon 845 Termahal yang pernah saya beli Tapi untuk skor Antutu nya Razer Phone 2 ini adalah Snapdragon 845 Tertinggi versi Antutu 8.4.3 yang pernah Saya benchmark Jadi kalau misalkan si LG V50 Kemarin sekitar Rp380.000 Padahal udah pake Snapdragon 855 Sementara untuk Razer Phone ini Rp353.000 Selisihnya cuma sekitar Rp30.000 aja Padahal udah berbeda chipset Tapi sekarang kita coba lihat Kalau misalkan kita rankingkan Melalui software Antutu Razer Phone 2 ini ada di nomor berapa Dan hasilnya Snapdragon 845 Di ROG Phone 2 ini ada di urutan 42 Di atasnya Mi Mix 2S Kemudian ada Galaxy Note 10 Lite Dan di bawahnya Mi 8 Lanjut ke tes gaming Pertama kita coba dulu Di game PUBG Mobile Dengan syutingannya Smooth Ultra Dan entah kenapa Razer Phone 2 ini Tidak bisa menggunakan game Benz Aplikasi measuring fps Yang biasanya kita pake Nah masalahnya fps bawaan Dari aplikasi game Cortex ini Sama sekali tidak fluktuatif Jadi kalau kalian liat Di pojok kanan Itu bisa 120 fps terus Jadi mungkin maksudnya Razer Cortex ini Hanyalah untuk menunjukkan Kalau sekarang ada Di mode frame rate berapa Bukan screen refresh rate Shrill yang ada Ketika kita bermain game Karena ketika saya coba Untuk main Honke Impact 3 Dengan settingan rekomendasi Mentok paling kanan Di angka 4 pun Juga sama sekali Tidak fluktuatif Jadi kalau kalian liat Di bagian pojok kanan Itu tetap 120 fps Tidak turun-turun Dan setahu saya Game PUBG yang support 90 fps Itu aja sejauh ini Google Pixel dan juga OnePlus 8 Pro Untuk Razer Phone 2 Generasi 2018 Seharusnya sih Malah belum support Jadi mungkin Memang maksudnya Game Cortex Dengan frame rate monitoring Ini hanyalah Menandai Kalau kita sekarang Pakai screen refresh rate 120 fps Memang kalau secara feel Di game PUBG Dan juga Honke Impact 3 Sama sekali Tidak kerasa lag Cuman secara data angka Kita jadi kesulitan Untuk menunjukkan kepada kalian Berapa sebenarnya Real fps nya Bahkan di Honke Impact 3 ini Juga kita coba Untuk di open world Tetap Masih bisa di 120 fps Memang sekali lagi Tidak nge lag Cuman secara real data angka Patut dipertanyakan Kemudian kalau untuk suhu temperaturnya Cukup panas Dengan suhu tertinggi itu Ada di 42,5 derajat celcius Jadi kalau tidak pakai casing Di tangan itu Angetnya masih cukup kerasa Oke Jadi ini adalah kualitas kamera Dari Razer Phone 2 Resolusi Full HD Frame rate nya 60 fps Tapi Tidak cocok lah Kalau digunakan untuk vlogging Karena Terlalu ngezoom Dan ini adalah resolusi kameranya Di mode 4K UXD 60 fps Nah Kalau misalkan lagi nge-record seperti ini Kita masih bisa zoom Ini satu kali Coba saya zoom Ini Oh tidak ada tulisannya Oh 8 kali Jadi bisa di zoom sampai 8 kali Fokusnya Tapi kalau terlalu zoom Agak susah Nah ini kalau misalkan Main kameranya seperti ini Kira-kira Untuk stabilnya Seperti ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan untuk kualitas mic nya Seperti apa Seharusnya ya Kalau Gaming phone Seharusnya mic nya bagus Soalnya kan Kalau misalkan ada gamers Kemudian lupa bawa earphone Harus tetap ada mic Yang noise cancelling nya bagus Kalau ini resolusi Full HD 60 fps Kira-kira seperti ini Ini suasananya Sekarang jam 5 Jadi suasananya Agak-agak windy Gimana gitu ya Dan kalau misalkan Saya buat jalan Kira-kira seperti ini Stabilnya Di resolusi Full HD 60 fps Kemudian walaupun Razer Phone 2 ini HP gaming Tapi untuk keperluan Entertainment Menurut saya juga Udah oke banget Karena kalau misalkan Kalian gunakan untuk Streaming di Netflix Razer Phone 2 ini Sudah support XDR10 Dan juga Full HD Kemudian karena Rasio layar dari Razer Phone 2 ini 16 banding 9 Jadi kalau misalkan Kita gunakan untuk Nonton Youtube Dengan aspek rasio Yang 16 banding 9 juga Itu gak usah Di pins Kemudian di zoom Gak usah Jadi langsung Dan untuk supportnya Kalau di Youtube Terbacanya juga udah 1440 XDR nya nyala Jadi kalau misalkan Kita gunakan untuk Nonton ya Gak usah lagi nih Di pins atau di zoom Dan untuk kualitas panelnya Sharp Igezo ini Walaupun memang Bukan AMOLED Tapi kalau dari Warna Kemudian Wide viewing angle Menurut saya sih Udah oke banget Kemudian kalau untuk Suaranya Razer Phone 2 ini Sudah memiliki drivernya Dolby Atmos stereo speaker Dengan THX certified Tapi untuk device yang Kita punya ini Sepertinya suaranya Pecah ya Jadi kalau misalkan Saya pakai volume Paling atas gitu ya Dia agak pecah suaranya Kemudian untuk fitur-fitur lain Tentunya Razer Phone 2 ini Sudah memiliki Koneksi NFC Kemudian juga ada Fitur terbaru dari Google Yang namanya adalah Nearby Share Yang fiturnya sih Mirip dengan AirDrop Kemudian untuk sensor Ada sensor fingerprint Yang set mounted disini Bergabung dengan Tombol lock dan off Kemudian ada RGB lighting juga Buat kalian yang mungkin Pengen ria Atau pengen pamer Karena punya HP gaming Terbaik dari Razer Dia bisa menyala Warna hijau Tapi cuma warna hijau aja Enggak RGB Kemudian untuk sensor lain Juga lengkap Ada proximity Kompas yang gak ada Itu adalah Sensor temperatur Dan juga sensor orientation Kemudian terakhir Mungkin kita bahas Untuk masalah baterainya Jadi baterai dari Razer Phone 2 ini Memiliki kapasitas 4000 mAh Dan kalau dibilang Fast charging Dibandingkan dengan HP gaming saat ini Menurut saya Enggak terlalu fast charging Jadi tadi 17.18 Saya test Dengan kondisinya 41% Sampai penuh itu Jam Berapa ini Jam 19.11 Oh sorry Jam 18.54 Jadi 41% Ke 100% Dia butuh waktu Sekitar 1 jam setengah Jadi kalau dikomperkan Dengan HP gaming Yang sekarang Enggak terlalu Fast charging Oke guys Jadi mungkin cukup Segitu aja Video rehabilitas Dari Razer Phone 2 Kali ini Dan kesimpulannya Ini adalah HP Dengan Snapdragon 845 Bekas termahal Yang pernah saya beli Karena range harganya Itu sekitar 4 juta setengah Sampai 5 juta Link pembeliannya Kalian bisa cek Di deskripsi Tapi Razer Phone 2 ini Juga Snapdragon 845 Yang memiliki Performa Kalau misalkan Acuannya adalah Antutu Dia memiliki Performa Tertinggi Yang pernah saya review Dari semua Snapdragon 845 Yang pernah saya bahas Kemudian kelebihannya Razer Phone 2 ini Masih menggunakan Rasio 16 banding 9 Memang kalau misal Digunakan untuk Balas WA Dengan satu tangan Nggak bisa ya Bukan nggak bisa Susah Karena jangkauan dari Pojok kiri ke pojok kanan Itu masih cukup lebar Tapi Kelebihannya Kalau misalkan Kalian gunakan Untuk mode landscape Seperti ini Main game PUBG Dengan 4 jari Itu lebih enak aja Karena layarnya Nggak terlalu Pendek Jadi masih lega Kalau digunakan Untuk PUBG 4 jari Tapi memang Sebagian orang Pasti nggak suka Dengan rasio 16 banding 9 ini Dan kalau saya lihat Bocoronya Razer Phone 3 Sepertinya juga Masih memiliki Desain yang Mirip dengan Razer Phone 2 ini Cuman pindah Posisi kamera aja Jadi Buat kalian yang Mungkin suka dengan Rasio 16 banding 9 Bisa tungguin Razer Phone 3 nanti Kekurangannya menurut saya Ya memang Agak panas Snapdragon 845 Di Razer Phone Dengan RAM 8GB ini Servisnya sekitar 43 derajat celcius Jadi Kalau nggak pakai Case Cukup kerasa Di tangan Oke jadi mungkin Cukup segitu aja Video rehabilitas kali ini Saya minta maaf Kalau ada kesalahan Dalam penyampaian informasi Seperti biasa Kalian bisa mengkoreksinya Di kolom komentar Saya Nika Sita Budi And see you on the next video Bye bye